Di hipnotis Uyakuya, rahasia besar Dodi Sudrajat soal makam Vanessa Angel akhirnya terbongkar. Dodi Sudrajat akhirnya bersedia di hipnotis Uyakuya untuk mengeluarkan segala unak-unak tentang kematian Vanessa Angel Dalam momen tersebut, Dodi Sudrajat membongkar rahasia tentang pemindahan makam Vanessa Angel yang ternyata sudah direncanakan sejak awal. Dodi Sudrajat mengatakan jika wasiat Vanessa Angel itu untuk dimakamkan bersama sang ibunda, sudah diutarakan lebih dahulu pada tantanya. Selain wasiat, Dodi Sudrajat mengaku tak bisa berbuat apa-apa saat pertama kali Vanessa Angel dimakamkan di samping Bibi Andrian Shah. Saat itu kondisinya tidak memungkinkan, karena harus secepatnya dikubur, ucap Dodi Sudrajat dalam kondisi di hipnotis. Menurut Dodi Sudrajat, Vanessa Angel juga belum dimakamkan sesuai dengan syarat Islam, karena memakai peti dan tidak menghadap Qiblat. Tangis Dodi Sudrajat pecah karena saat itu tidak bisa mengajankan jenazah Vanessa Angel, mengingat kondisi tidak memungkinkan. Deddy belum pernah mengajankan Vanessa, kondisinya tidak memungkinkan dari Pak Faisal dan saya juga. Untuk turun ke bawah saat itu hujan, jadi diwakilkan oleh keluarga Pak Faisal, ucap Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat membongkar fakta bahwa sebenarnya makam Vanessa Angel itu tidak berdiri di bawah Pemda DKI Jakarta, melainkan Tanah Wakaf. Jika dibicarakan dari awal, Dodi Sudrajat akan menolak Vanessa Angel dimakamkan di Tanah Wakaf. Dodi Sudrajat mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah Vanessa Angel dimakamkan. Itu Tanah Wakaf. Sebelumnya Deddy tidak tahu kalau itu Tanah Wakaf. Seandainya dibicarakan dari awal, tentunya Deddy tidak setuju. Ucap Dodi Sudrajat dikutip dari pikiranraket.com dalam kenal Youtube UyakuyaTV. Dodi Sudrajat mengatakan bahwa pemindahan makam Vanessa Angel adalah keputusan keluarga besar, bukan keputusan pribadi. Ini adalah bukan keputusan pribadi Deddy. Sudah keputusan keluarga Deddy dan Al-Mahrum, ucapnya. Sudah ketika